Harus berani hidup berdasarkan kekuatan diri sendiri. Karena dalam hidup ini semuanya titipan. Dalam hidup ini semuanya kita pendatang. Pendatang dari planet lain, pendatang dari lokal lain, pendatang dari dimensi lain, pendatang dari alam lain. Dan tidak akan ada selamanya, tidak akan selamanya berada di bumi ini. Pada waktu tertentu nanti kita kembali kepada alam kita, di mana kita berasal. Terima kasih telah menonton! 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 ajaran-ajaran kehidupan, agama, budaya, adat tradisi, kebiasaan-kebiasaan leluhur, nenek moyang, orang tua, bahkan apalagi di dalam ajaran yoga. Dalam ajaran yoga itu sangat banyak sekali dijuantahkan, dituturkan, ataupun diajarkan sehingga kita selalu berada di jalan Dharma. Nah untuk itulah baru kita mampu membangun keyakinan itu terhadap diri sendiri, kepercayaan diri, dan juga percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai percaya, yakin, atas kekuatan diri kita sendiri, kekuatan itu dalam artian kapasitas kita di saat itu, di saat itu atau di saat ini. Saat itu atau saat ini maksudnya itu begini. Ketika kita melangkah menjadi siswa SD, jadi kapasitas kita ya siswa SD. Jangan sampai kita memanipulasi diri kita, meminjam kekuatan-kekuatan yang melampaui kapasitas kita yang sesungguhnya, yaitu SD. Ketika kita naik, SD aja ada 6 tahun nih, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Di mana level kita, kapasitas kita berada di mana, dan yakini itu percaya diri dan akui bahwa saya berada di posisi dan stage itu. Stage itu artinya level. Nah tapi ada juga orang yang mampu melampaui sifat-sifat atau stage atau level seperti teman-teman yang lainnya, melampaui dia. Nah itu sangat bagus juga. Artinya dia memiliki kelebihan atau talenta di atas dari teman-teman yang lain. Dengan kita mengakui itu, menerima itu, dan kemudian melakoni hidup dengan kelebihan yang kita miliki, itu artinya kita sudah memahami diri kita sendiri. Di situ juga mampu membangun kekuatan, percaya diri, dan keyakinan pada diri sendiri yang telah diberikan adiah oleh ide sang yang diwasi atau Tuhan yang maha kuasa. Dan bukan berarti kita harus menyombongkan diri ketika kita melebihi atau lebih dari orang lain. Bagaimana kalau misalnya kita ternyata jauh di bawah orang-orang yang ada, tetap kita syukuri, tetap kita terima, tetap kita berjuang, tetap kita melangkah, tetap kita hidup, tetap kita semangat, dan tetaplah untuk berbahagia. Karena tidak ada alasan, tidak ada sebuah ukuran ketika menjadi pemenang ataupun menjadi orang yang terbelakang dalam proses perjalanan hidup dan kemudian kita melepaskan kebahagiaan itu. Melepaskan keyakinan kita terhadap diri sendiri. Itu. Ibaratkan itu begini, kalau punya hanya sandal jepit sebagai alas kaki, gunakan itu, syukuri, yakini, percaya dirilah, dan tetap jaga, gunakan bahwa sandal jepit itu mampu menjadi pelindung kaki kita. Kalau misalnya punya sepatu, sepatu mahal ataupun sepatu murah, tetaplah percaya diri, tetaplah yakin bahwa sepatu itu alat khusus untuk membantu kaki kita menjadi lebih nyaman, lebih hangat, lebih terlindungi. Bukan berarti tanpa ada sepatu itu, kemudian kita jadi tidak percaya diri. Percaya diri dan yakin itu adalah ada ataupun tiada alat-alat hidup yang kita gunakan, kita tetap terima diri kita dengan begitu apa adanya, sekaligus menggunakan versi terbaik dari apa yang kita miliki. Versi terbaik itu misalnya begini, versi terbaik itu pun ada limitasinya, ada ukurannya. Misalnya contoh, kalau secara alamiah, orang tidur itu 6-8 jam. 6-8 jam. Jadi kalau misalnya tidur jam 8, misalnya tidur jam 8, jam 8 malam, berarti boleh bangun antara jam, ya bisa saja jam 4, bahkan jam 3. Karena itu sudah dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 2 aja udah 6 jam. Tapi kalau misalnya tidur jam 10, berarti bangunnya jam 4, ataupun jam 5. Ketika bangun jam 4, ataupun jam 5, nah itu bisa menjadi the best version. Tapi kalau misalnya bangunnya jam 9, tidurnya sampai jam 10 jam seharian atau lebih, nah itu sudah tidak the best version. The best version itu artinya, kita melakukan, memberi yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Menjadi diri sendiri itu jangan salah kaprah. Menjadi diri sendiri banyak sekali orang, malas-malasannya dipakai sebagai identitas dirinya. Kebodohan digunakan sebagai identitas dirinya. Kemudian gampang marah menjadikan identitas dirinya. Gampang tersinggung, kesedihan, mengeluh, itu dijadikan sebagai identitas dirinya. Ketika ada bahasa menjadi diri sendiri, itu artinya, diri sendiri yang mana? Diri sendiri yang penuh ego, diri sendiri yang penuh napsu, diri sendiri yang penuh keinginan, diri sendiri yang gampang marah, diri sendiri yang sensitif, diri sendiri yang malas-malasan. Apakah itu sebagai diri sendiri? Nah, tapi ingat juga bahwa di dalam diri kita sendiri juga, diri sendiri yang penuh kebahagiaan, diri sendiri yang penuh semangat, diri sendiri yang penuh disiplin, diri sendiri yang selalu belajar, diri sendiri yang cerdas, diri sendiri yang selalu penuh empati, diri sendiri yang selalu melakukan yang terbaik yang bisa kita berikan. Nah, disinilah kita harus mampu mengidentifikasikan siapakah diri kita yang sesungguhnya sehingga ketika kita mampu memahami, mendapatkan pengalaman-pengalaman dan juga pengetahuan-pengetahuan untuk menggali diri kita yang sesungguhnya disanalah kita akan mampu mewujudkan keberanian keyakinan dan percaya diri atas kekuatan diri sendiri berdasarkan level kita berada di saat dimana jadi tidak juga perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun membandingkan diri kita dengan hayalan kita semestinya saya begini semestinya saya begitu sehingga kita menjadi tertekan dan tidak percaya diri alias tidak pede nah ini ajaran leluhur ajaran yang paling utama yang harus kita pegang semuanya termasuk teman-teman semuanya termasuk sahabat semuanya dan teruslah belajar teruslah melangkah teruslah membangun diri sehingga betul-betul memahami diri menemukan siapa dirimu sesungguhnya sehingga mampu membangun percaya diri keyakinan atas kekuatan diri sendiri untuk melangkah terus mencapai moksarta menjaga ditayacaiti dharma itu jadi tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu kalau misalnya kita sudah memiliki percaya diri dan keberanian untuk melangkah dalam situasi apapun dalam situasi apapun karena dalam hidup ini semuanya titipan dalam hidup ini semuanya kita pendatang pendatang dari planet lain pendatang dari lokal lain pendatang dari dimensi lain pendatang dari alam lain dan tidak akan ada selamanya tidak akan selamanya berada di bumi ini pada waktu tertentu nanti kita kembali kepada alam kita dimana kita berasal nah jadi selalulah percaya diri bangun kekuatan berpengetahuanlah yang baik dan benar dan kemudian berkarya terus selalu semangat dan sejahterakan dirimu sendiri keluarga dan juga semesta karena itu tugas hidup kita semoga ini bisa berkenan bisa menginspirasi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf tidak bermaksud untuk melukai apabila anda baru saja menemukan video saya video pasraman bali healing spirit silahkan dicek video-video yang lain mungkin ada yang bermanfaat dan boleh di subscribe sehingga mendapatkan notifikasi di saat saya membagikan pengetahuan-pengetahuan kehidupan spiritual, yoga, meditasi ataupun tentang Hindu sehingga kita menjadi semakin kaya Matur Suksma Om Santi 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 Om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.